Al-Fatihah 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 Sebenarnya secara hukum begitu Sebenarnya Jadi sebelum omat, imam sudah ke dalam Sudah ke mikrok Terlalu kok, omat jadi imam menghadap jamaah Jadi rapi Dan ini kebanyakan terjadi tanggerang ke rapi-rapi Jadi imam dok 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 Masuk wabah-wabah Jadi imam tinggal menghadap jamaah Jadi rapi Dan sesungguhnya pasti yang alim tumul nadi Kamu sekalian mengetahui Alladina Yaitu orang-orang itadau Yang telah melanggar atau melampaui batas Minku diantara kamu sekalian Ada yang melanggar, ada yang enggak Sebab B-nya min sebagian Bisa berarti di hari Sabtu Jadi hari Sabtu pada zaman Nabi Musa Tidak boleh mencari ikat Tidak boleh menanggil Tidak boleh bikin jerat Tidak boleh bikin jari Tidak boleh bikin jari pada hari Sabtu Sarehat Sarehatnya itu hari Sabtu Kita jangan ikut-ikutan Itu sarehat Nabi Musa considinsi Abaran Selamat Jangan lupa Orangca Jangan lupa Jangan ulang Papadaran ur тысячq Jangan nikah Tidak men Terre Tuhan-tuhan adat-adat Di luar syarat agama Islam Kita mah hari Jum'ah Jum'ah yang kita hormati Hari Jum'ah Makanya sebenarnya Khusus ibadah Hari Jum'ah Tapi boleh Habis Jum'ah kerja lagi Boleh Khusus ibadah aja banyak Boleh dua-dua Tapi jelas hormati hari Jum'ah Korena bagi kita Ini ada dalam pikir disebut Abas Ini kerjaan Tidak ada manfaatnya sama sekali Faklu Abas terbagi dua Ada Abas Makdo Ada Abas Bermakdo Abas Makdo Faklu Boleh dibaca film Boleh dibaca Faklu Pak Lu malah Pak I datang Bila saat pekerjaannya Tidak ada manfaat sama sekali Tidak ada manfaatnya sama sekali Hukumnya Dosa Main layangan Kayak kita ada bangkota Main layangan Main catur Kayak kita ada bangkota Main catur Tidak ada bangkota Kompor bulat Abas maklum Tidak ada suruh Mending kesiangan Atau tersolat Supuh Sampai yang terbabkan Ini Kauinnya buat kita Abas Makdo itu Pak Lu malah apa yang datang, pilihan, pekerjaan gak ada manfaatnya sama sekali kayak kita tinggal nih bukunya dosa ngomprong, dikerjaan mendorong, brengman kita dosa itu dosa, apalagi juga di motor, bahwa gak beres nah ini kita tinggal nih abad semakdo akibatnya hidup kita ini cuma menyaksikan pagi, siang, malam pagi, siang, malam pagi, siang, malam maknanya tiga perkara harus kita praktikkan, satu marifatun napsi, marifatun wawhi, wasifatihi wazadihi kenali Allah sifatnya, zatnya hidup kita itu disuruh kenali sifat Allah, zatnya sifatnya, atalnya udah berjalan, marifatun nubusi, wazadihi kenali diri dan keburukan diri nih kenali diri dan keburukan diri bukan dari orang lain kita males ibadah males ke masjid males sholat kemaku diri kita sendiri gitu kalau kita belajar ke situ marifatun nubusi wasifatihi mengenal kepada diri dan keburukan diri jadi diri kita sebenarnya macam hidup kita nah itu diantaranya itu nonton bola lepati kiranya begitu nubah dibilang kalau orang itu nubah sama DRT jadi dia nubah dan kemudian dari seluruh-seluruh kan kebali mending kelemangan kalah bulu jangan jangan begitu-begitu adik-adik saya kreatif kalau bisa nyanyi kalau bisa jam 5 bikin suara gitu assalamualaikum khusus bikin lagi maghrib ayo warga masjid yang laki-laki laki gitu kenapa kayak bikin suara gitu tempelin yang listrik kan enak begitu ditempelin begitu jadi ada gerakan buat agama kita anak-anak belajar jam 10 jangan kuat-kuat pakai kayak gitu gitu kan enak enak diran noba adik nolgo begitu kita kekerahannya paklo marah hari datang di nasna pekerjaan nah terus mari patuh mari patuh pengenalan was-was kita di was-was minal jin nanti gimana pengenalan was-was kita was-was dan yang paling penting mari patuh dunia waburi pengenalan dunia dan tipuan tipuan dunia kita gak sadar ternyata kita ditipu sama dunia pagi siang malam pagi kita begitu aja hidup pagi siang malam pas umur kita udah 40 tahun ke atas baru hidup 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 kemudian dari balet sampai sekarang hingga ibadat nah tipu itu mari patuh dunia waburi pengenalan dunia dan tipuan dunia banyak di dalam kitab hasil ibad dikatakan yang memintu yang hukum istagola oleh orang yang singkuh kepala dunia khut beroh tulul amali laman ikungu panjang cita-cita pengen anu pengen anu pengen anu al-maw doyati baktata mati datangnya mendadak walaf serbetul sun dukul amal al-fihat sebaik baik amal ini harus kita belajar tiga kenali Allah kenali diri kita dan kembudukan kita kenali wakas kita dan kenali dunia dan tipu kalau kita sudah paham insya Allah kita punya apa yang oh iya menyata hidup kita cuma begitu aja pagi siapa pagi siapa udah jalani kita pagi siapa udah kelebaran kaji lagi ya perasaan baru kemar mau kemana hidup kita kalau bukan malahnya pas udah kita kenali itu kita kenali cara mati kita kita mati pengen yang mana nanti ada mati secara sehat mati binasa tubuh kita dimakan bola latung ada mati secara korekot tubuh kita utuh ada mati secara pakek tubuh kita hilang tinggal itu aja kita pengen yang mana kita tapi jangan sekali kali dalam kita tubuh 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 kita meninggal melotot dan mata menganap itu dalam tubuh 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 dikatakan disitu kalau kita meninggal kita melotot dan menganap kita udah melihat tempat kita di neraka kan simpel kalau kita tahu ilmu yang out nyata begini begini cuman ya begitu maripatun nukos washodhi pengalaman diri dan keburukannya ini kita kadang-kadang kalau kita jalani kegodak lagi kegodak lagi begitu banyak nah itu diantaranya yang ini ada satu kiasa kita ini Abbas Makdo ada Abbas yang kedua Abbas Makdo Paklum Makla Pakindatan Biasan Paklum Makla Pakindatan Biasan Wala kita bisa Wida ikar Paklu pekerjaan sih ada mantannya tetapi modalannya lebih banyak kerja kesimpulan gaji sejuta eh penguarannya dua juta ya itu Abbas Makdo dosa gak enggak kalau itu enggak kalau itu enggak dosa yang dosa itu Abbas Makdo makanya kayak kita kita mengurda Paklu atas udah dominan banyak ke jahat mana lagi ke jahat kukun asalnya kukun di buang pun pal pal mazumun panang di mazumun habadah pil amr itu pal amru mazumun habadah pil amr itu di jahat dan selamanya disukunin kunu asalnya kun kunu jadilah kamu sekalian kiro datang khosiin kerak yang minat jadi kerak jaman dulu man jaman sekarang lagi mancing jadilah kamu gabus wah jadi gabus yang mancing makanya di air itu ada jin namanya guas apa itu guas yang bikin angin duduk hati-hati itu di air itu ada jin jin guas namanya yang bikin penyakit angin berapa banyak orang mancing meninggal kena angin nyanduk gak makan hobi puluh sambil mancing cari rokok yang panjang-panjang ya biar lama sekarang parahnya lagi mancing-mancing yang tepat begitu deh ada cewek yang bikin kopi ya zaman sekarang betah lah bikin empatnya aja ratusan ribu lah bener bikin empatnya ratusan ribu pakai teman mantega banyak balik empatnya pikiran bini kebole-bole ditanya makanya hati-hati perhatian sama mancing gak perhatian membingin bini kabur jangan salin ini kaburnya salah ini juga perlu berhati tinggal dia mancing bener kalau dapet ke atas dia nyanduk anak jim luasnya nyanduk boleh jam-jam jibadah malah kurang begitu nah ini kira-data nosin kerah yang gina ini ada kaksiran menurut tasau ada bubur macam pertama kenapa kau babi haram secara bikin babi haram secara tasau kau haram anda kita nolong ternyata di dalam babi itu ada sifatnya yang jadi haram apa sifatnya ragus apa jadi maka oleh karena itu kita jangan bersifat ragus kenapa anjing haram karena anjing kita nolong juga dalam bikin sarihan anjing haram dalam dasau anjing haram kenapa karena dia selalu menyalahkan orang walaupun majikannya digonggong itu menang sendiri oleh karena itu kita jangan menang sendiri begitu dalam bikin antara hakikat itu dipakai kenapa karena mamalik ini mengatakan orang orang pikir tanpa tasawuf itu bisa menyebabkan monabik benar orang pikir tanpa tasawuf bisa menjadikan monabik buktinya apa kita sholat makna dalam sholat kita enggak hayati malah kita pikirin buta tinggalan konci kan monabik itu Allah wakbar bukan di hati kita Allah mau besar konci gimana kan monabik makanya perlu tasawuf tetapi pikir tasawuf tanpa pikir zindik zindik bisa jadi kapir kenapa gak mau ibadah gak mau ibadah ujung-ujungnya ini semua Allah yang diberopong saya enggak kolak begitu dan kata beliau kalau orang pikir dan diriki dengan tasawuf maka sempurna hidupnya jadi dibarangi makanya pedawang kita tahun tahun jamah sara atau reka takai karman adik nah ini jadi monyet yang hina bisa jadi ini kata tasawuf artinya yang kita gayanya kayak monyet tinggal kita kita belajar apa sih monyet apa sih pengen dia dipegang yang kacang nyorap diambil aja tuh monyet gayanya seperti itu dilarang dia tahu dilarang tapi betul aja diambil diambil ini gaya kayak monyet gak ada gak ada konahnya gak merasa cukup merasa terus setiap yang terkenal vaja'alna lanaka lalu lima bayna yadei hat vaja'alna maka kami jadikan hak itu menjadi kirodatan hanya kan kelompuan hak kirodatan ketama hutau maka kami jadikan kalau jadikan itu monyet yang minat nak hal sebagai peringatan Yang antara keduanya Yaitu di depan Bama falpah dan di belakang Jadi buat pelajaran falpah Bagi kita sekalian Buat pelajaran yang disebut Merasa cukup Dan sebagai nasihat Lir mutakinan Pada orang-orang yang Bertakwa Jadi orang yang bertakwa Oh ternyata ini Nabi Musa ini Ada sifat rakus Ada sifat rakus Kita selaku umat Mau izol Lalu kepada Nabi Jangan kita rakus Baik rakus dan rakus Dunia Rakus dunia Dan lain-lainnya Jajah Jabatan-jabatan Dan lain-lainnya Itu banyak Karena bisa lupa Kepada Ibadah kepada Allah Ibn Kasir Tuhan Diambil koreati Di penduduk kampung Al-Tati Asaf Yang penduduk itu Telah mahasiat Amr'u ta'ala Atas perintah Allah Di langkah hari Sabtu Yang mencari ikan Eh pinter Hari Tumis Jumat Bikin jalan Itu kan pinter Jadi diputer-puter akal Inja Sabtu Jumat Tidak boleh Tapi kan hari Tumis Jumat Boleh bikin Jalan Padahal Niatnya Ngambilnya Nanti buat Harisah Niatnya Gitu Nah kadang-kadang Kita pakai juga Cara berhidup Kita pakai juga Cara berhidup Apa Dinanya Gitu Apa Tidak boleh Haram Gak apa Dikit Madu Begitu Gak apa Dikit Madu Obat Katanya Nah itu Cara-cara Yahudi Bani Israf Ya Kamu jangan Menyudi Gak apa Bani Dikit Mak Lagi Yang buat Masjid Begitu Ini Itu Cara-cara Bani Is Israf Wa Kholaku Al-Dahu Sedangkan Mereka Kholaku Adalik Saling Berlawanan Membangkang Adal Janjinya Kemarin itu Janjinya Mengikuti Dikitab Tarot Bahasanya Adal Khususan Akhir Jaman Nabi Namanya Nabi Muhammad Salas Wa Misati Dan Perjanjiannya Dari Apa-apa Yang Melanggar Mereka Itu Dari Menghagungkan Hari Sabtu Walkyami Menjalankan Sabtu Diyamri Dengan Kelintang Iskana Masjid Al-Lahu Karena Bahasanya Biasa Rekatkan Lahu Bagi Mereka Jadi Hari Sabtu Hari Mulia Bagi Kau Bani Israfil Pemuli Pemulihan Hari Dari Saku Disebut Mansuk Dalam Kaksir Apa itu Mansuk Disalin Benda Gak Gak Pakai Lagi Yang Kita Hormati Nabi Nabi Muhammad S.A.L.A.M. Yaitu Hari Jum'ah Jangan Kita Ikut Kita Kiasan Kias Itu Mana Mana Jangan Kita Menghormati Sesuatu Yang Di Dalamnya Gak Dari Dalamnya Jul Kogda Bulan Abid Nika Katanya Kadal Menikah Nika 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 Naja Jangan Bangun Rumah Kenapa Karena Tidak Dalamnya Karangan Pulang Api Jum'ah Priwan Hormati Sesuatu Tidak Ada Dalamnya Yang Kita Ikuti Priwan Priwan Kita Dari Mana Sampai Yatin Piatu Tidak Ada Di Dalam Kita Pikir Sebab Ada Sebutan Piatu Arah Tan Nadi Juga Zikud Di Pasar Rikan Nadi Yantur Emang Ada Pasar Rikan Nadi Yantur Yatin Piatu Gak Ada Yatim Itu Sebutan Piatu Dalam Biki Itu Gak Punya Bapak Yatim Gak Punya Ibu Yatim Ini kadang-kadang Kita Nambah-nambah Gak Punya Bapak Yatim Gak Punya Ibu Tentunya Yatim Lah Dalam Bikima Gak Punya Bapak Yatim Gak Punya Ibu Yatim Bikima Tentunya Tentunya Kita Jangan Yang Gak Tentunya Yang Iku Tentunya Bapak Yang Yang Dari Dari Yatim Yang Dari Yatim 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 Tidak ada yang turun, yatim, bikin, tidak ada. Nah yang bikin-bikin kita lupa tuh, bikin-bikin kita lupa. Oh iya, banyak. Oh iya, kenapa? Karena itu sudah dimasuk bikin. Tidak punya bapak, yatim. Tidak punya ibu, yatim. Tidak ada sekundar, biar, biar. Malahnya hati-hati. Kotak sama di masjid, oh saya nyai kotak sama 40 juta. Pakai spekter luar semua. Tangga musik ada anak yatim. Ayo, ayo. Ayo. Dosa enggak? Dosa enggak? Kotak sama muji 40 juta, tiga-tiga-tiga pakai spekter luar. Tidak ada anak yatim yang diurusin. Ayo. Dosa enggak? Nah itulah yang disebutkan mati, Tidak. Dosa agama. Makanya hati-hati. Tidak hati-hati itu hati-hati. Yang sesuatu itu ada tanggung jawabnya, itu naki-hati itu tanggung jawab itu. Tanggung jawab kita bersama. Yang dimana itu ada masuk ke situ hati-hati. Hati-hati. Awalnya saya kadang-kadang meretakan di saya. Masjid itu kasa juta-juta. Yang ngomongin sampai keluar. Eh, sampingnya ada anak yatim. Tidak dibatuh. Tidak diayau di sekolah. Tidak diayau makan. Tidak ada anak yatim. 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 Tidak ada initiate dati potongan. Tidak ada anak yatim think Jadi bagaimana saya membakar dia dengan sahaja rokor ayat 55 meter atau 66. Ini dijelaskan tentang pemblangkahan tyre kat Anas's憲 saiol yang dikakang lebih pada kalupannya. kemudian akhirnya mereka bukukannya maka dikatakan oleh Allah menjadi kerak dan gila masih diwaktu sekitar 8 minit kita terlalu menaiki penjamaah yang ini berkaitan dengan suatu lupa Tuhan yang telah dijelaskan oleh guru kita atau ada hal-hal lain yang di luar tema yang kami tidak terb光о hidup kami banyak hai 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 di buah yang Bagaimana kalau itu dilakukan sebagai profesi, misalkan mancing dengan layarnya, atau gitaran dengan musiknya, ini sebagai profesi yang memang menjadi nafkah. Itu yang pertama. Nah yang kedua, bagaimana kalau gitaran mancing itu dapat menghasilkan bila-bila bisa relax, atau setelah mancing, jadi badan segera bagaimana. Tapi seluruhnya itu dilakukan, kita meninggalkan syarat, sangat tenang disana dia udah tadi nafkah, dia udah sholat, dia udah tak atus, terus dia mancing. Artinya setelah mancing, gulang mancingnya ger, relax, jadi bagaimana? Pertama, bagaimana kalau mancing gak pikir kalau usaha disini, mancing ini jantunya bukan abad, dia kerja. Dia ger, kerja, kalau kerja itu beda, artinya ada manfaatnya. Sedangkan, yang disebut abad, spado, pekerjaan, yang gak ada manfaatnya sama, tapi sedangkan itulah ada. Kalau profesi, boleh. Terus, udah semua, udah saya dikerjain, udah. Maka udah buat rilekannya mancing. Nah itu bagaimana, abad epidosa, gitu. Penempatannya salah. Kenapa salah, gitu. Nabi udah mengatakan, kalau kamu ingin tenang, banyakin kapakul zikir. Bukan mancing. Saya yakin, yang namanya jingguas, itu pasti lama-lama ninggalin wajiban. Kalau bayarin, lagi enak-enak-enak, ada. Pasti ngomongnya apa? Anggung. Ya, ngomong. Ya, ngomong. Karena dia ada jinggu, nyanduk. Lagi enak-ngomong, ngomong, 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 ngomong. Pasti, ngomong berarti, jarang. Jarang langsung berarti. Yang namanya di luar sarehat, apabila kita mau jalani, itu tepatin sarehat, itu kebawah. Sebagaimana najis jatuh ke air, airnya kurang dua pulang, maka airnya jadi najis. Paling sehari-dua hari masih bisa dia imbangin. Tapi kesanonya 12. Iya, 12. Biasanya seperti itu. Orang ustaz juga keboda kok. Nanti teman saya ustaz. Ini orang kapan sholat aja ya. Ini gak sholat dah. Di situ aja dekem. Tuh. Dan tanya, ini gak sholat. Nyengir ya. Dia bilang-bilang ya. Nah sholat kan. Dan bilang-bilang orang-orang ada yang kenal kita. Duh, aduh. Emangnya Allah akan melihat dia. Alasannya orang-orang gak dengar. Dia pernah manjungnya aja. Jauh. Dibuklayong. Jadi galing kenal. Dibuklayong. Dibuklayong galing kenal. Nah itu apa ya? Jadi kebawah tetap seperti najis ke air. Utomatis airnya jadi hanya main mancing. Kalau gak percaya. Hanya ada yang main mancing. Pasti dia tinggalin sholat. Ini malah lain. Ini malah lain. Ini malah lain. Kita melalui tanggung oleh senyum. Yang lain. Dibuklayong. Ya. Jadi kalau mau ngelih kata besar. Badan mancing. Tapi bersikir. Ketujuh asmat ya. Ketujuh asmat ya. Ketujuh bapak sekalian. Yang mau bertanya. Masih waktu berapa lagi mungkin? Ketujuh. Ketujuh. Empat menit lagi. Tengah lagi. Makin kali penanya. Nah ya. Baik ya. Ketujuh semuanya ya. Mudah. Ketujuh. Menambah kemuruan kita. Untuk bisa kita amalkan. Bagi kemuruan kita. Bahwa yang tadi kuliah ya. Dalam kemuruan. Semua kemuruan. 656 tadi. Yang dimaksudnya kita. Untuk selopat. Pada semua anak. Pada semua anak. Mampingkan kita. Yang kita tindakan oleh orang. Dan masalahnya. Kita harus sebut lagi. Samping menang. Lama atas. Ada yang kita amalkan. Bagi kemuruan kita. Yang kita mudah. Kalau supaya Allah. Rasulullah. Lagi kita kesehatan. Untuk bisa mengalami mempunuhi. Mereka menginginkan selanjutnya. Untuk menambah. Apalagi kemuruan kita. Untuk menambah. Kita terus. Meningkatkan. Tentang. Lagi kemuruan Allah. Yang kita tindakan. Dari kita. Yang akan terdoa. Oleh aku. Lagi kita. Assalamualaikum Wr Wb Al-Fatihah